Halo semuanya, selamat datang di Jaga Tutorial Lama tidak update konten So, kali ini lakukan share tutorial editing seperti biasa Yaitu foto efek dreamy look di Adobe Lightroom Mobile yang seperti ini Penasaran bagaimana caranya? So, langsung jaga tutorialnya Pertama, pastinya kita masuk ke Adobe Lightroom terlebih dahulu Langsung pilih foto untuk kita jadikan efek dreamy Pertama, masuk ke Toast Bangkas Di sini, sesuaikan rotasi antara kanan dan kiri agar sesuai dan simetris Caranya, langsung klik saja luruskan Ini akan langsung otomatis, tunggu sampai prosesnya selesai Jika sudah langsung, checklist Setelah itu, masuk ke cahaya Di sini, kita akan mengontrol exposure agar lebih enak dan mudah di color grading Untuk settingan ini, saya foto mempunyai informasi yang beda-beda Jadi, untuk settingan angkanya yang pasti tidak sama Nanti kalian bisa menyesuaikan saja dengan foto kalian sendiri So, untuk selanjutnya, kalian bisa mengikuti tutorial video ini Pertama, turun dengan highlight-nya Fungsinya untuk mendapatkan detail bagian foto yang terlalu terang Di sini, aku akan menurunkan di angka minus 66 Kemudian, naikkan bayangannya untuk mendapatkan detail informasi pada bagian foto yang terlalu gelap Di sini, aku akan menurunkan di angka 29 Kemudian, turunkan hitam untuk mendapatkan detail pada bagian yang terang Di sini, aku akan menurunkannya di angka minus 19 Terakhir, naikkan pencahayaannya sesuai dari keinginan kalian Selebihnya, kalian bisa atur sendiri sesuai dengan selera kalian Selanjutnya, geser tool di samping Di sini, atur corahnya di angka minus 10 Dan naikkan jenuhannya di angka 22 Sepertinya terlalu berlebihan, coba turunkan sedikit Lanjut masuk ke color mix atau campuran Naikkan warna merah ini di kejenuhannya pada angka 35 Geser ke merah selanjutnya, naikkan juga kejenuhannya di angka 36 Maksud saya, di angka 23 Kemudian, untuk warna kuning, turunkan kejenuhannya di angka minus 36 Kemudian, di warna hijau, turunkan kejenuhannya di angka minus 35 Lanjut, di warna tis toska, turunkan kejenuhannya di angka minus 44 Overall, ini sudah cukup Langsung ke step selanjutnya Masuk ke tools details Naikkan ketajamannya di angka 82 Agar mendapatkan detail pixel yang lebih baik Setelah itu, naikkan juga masking di angka 40 Lanjut pengurangan noise di angka 45 Lanjut masuk ke tools effects Nah, ini adalah kunci untuk mode effects dreamy loop Pertama, naikkan teksturnya di angka 13 Kemudian, kejenuhannya kita turunkan di angka minus 66 Upan lagi teksturnya di angka 11 Lanjut ke efek kabut Turunkan ke angka minus 5 Masuk ke awal tadi Turunkan cahayanya karena ini terang-terang Turunkan kontrasnya juga Di angka minus 10 Coba kita preview sebentar Overall, sudah bagus Terus masuk ke efek Di sini atur efek kabutnya lagi Turunkan di angka minus 13 Kembali lagi ke awal Turunkan pencahannya So, guys, ini dia hasilnya Oke, jika sudah, langsung kita explore file-nya So, demikian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Selamat mencoba Selamat berkarya Jangan pernah menyerah untuk mencoba Dan jangan pernah mencoba untuk menyerah See you semuanya di next content Dada Dada Sampai jumpa di video selanjutnya